udah diberi fasilitas yang lebih bagus untuk tidak menyebut yang lebih baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi nih bersama gue Mister Luang sudah beberapa bulan nih gua gua vakum ya Sorry bro kemarin-kemarin lagi fokus urusan kaderisasi terus di samping itu gua lagi sedikit menghalu supaya bisa lagi mengseru beberapa bulan ini kan rame ya agenda latihan kader 1 terus LPP juga rame tuh merekrut anggota-anggota baru biar bukan gua terus nih yang nyigir harus ada Regenerasilah Alhamdulillah meskipun sekret cabang nggak ada modul nggak ada dan penelitian belum ada kabarnya padahal posternya sempet ramai itu di media sosial meskipun begitu kegiatan Regenerasi LK1 tetap berjalan give applause dong tebuk tangan tapi ya kalau dipikir-pikir kenapa yang buka LK selalu jajaran pengurusnya bagaimana sih kabar peta umum kita saat ini padahalkan broker peta umum cuma ngebuka setiap acara tau gue sih gitu ya cuma ngebuka acara apa ngebuka acara LK ini menjadi beban yang berat makanya perlu dibantu oleh jajaran pengurusnya padahal kan komisariat sama LKT pengen gitu dihadiri ketua umum biar merasa disayang dan kita bisa berbangga diri bisa dihadiri ketua umum Atau memang ketua umum kita saat ini sedang uzah serta khawat udah mulai lelah gitu dengan hirup pikuk perpolitikan dan lain sebagainya mungkin beliau udah mulai memantatkan dirilah untuk menjadi para awliya di HMI yang berfokus pada kegiatan akhirat sungguh luar biasa takdir Allahu Akbar berbicara tentang regenerasi udah waktunya nih mengadakan agenda regenerasi jika memang ketung kita sedang beruslah segera dong hadirkan sosok pimpinan baru dengan spirit baru dan dengan semangat baru supaya apa supaya kita nggak ganggu kadang-kadang LK ini emang suka ganggu ya nggak tahu apa ketung sedang ibadah terus nonton aja bro dengan hadirnya pemimpin baru kan Agenda LK udah ada ketung baru yang mampu membuka agenda tanpa terganggu biarkanlah kepentingan kadrisasi dan arah gerak politik cabang dipegang pimpinan baru yang mampu menghadirkan seker cabang modul dan beberapa agenda baru cukup ketung saat ini yang mendoakan kita agar kadrisasi bisa terus berjalan hari-hari nyinyir hari-hari nyinyir ya nggak papalah kalau pada akhirnya ini kita bisa menjadi kontrol sosial lagi kita nggak ada proyekan nih dan nggak ada surveihan pula jadi cuma bisa nyinyir lah dan gabut bang ayolah adik-adik baru udah merindukan nih kehadiran sosok pemimpin baru yang mampu menahkodai hai ikabang ciputat ayolah segerakan comfort cap selanjutnya untuk regenerasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh